Bismillahirrahmanirrahim Ini roman-romannya padahal lemas banget Ada pegerangan sih kawan Walaupun kita berpuasa Jangan jadikan alasan sebagai berpuasa itu Untuk bermalas-malasan Betul apa betul? Betul Takbir Baik sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama Mari kita pandatkan Uji serta syukur kita Kepada khadirat Allah SWT Yang telah menciptakan langit dan bumi berserta isinya Dan juga yang telah mengatur planet-planet tetap pada porosnya Tidak lupa juga Salawat serta salam Kita curahkan kepada Nabi Besar kita Suri Taulah dan kita Nabi Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah berjuang membela agama Islam ini Hingga bermandian darah Serta bercucuran anak panah Sebuah kapal Sebuah kapal akan aman jika diam di pelabuhan Tapi bukan itu alasan sebuah kapal diciptakan Sebuah kapal diciptakan untuk mengaruhi lautan Bukan untuk diam di pelabuhan Benar Jika diam di pelabuhan Kapal akan aman Tidak perlu menghadapi badai Melawan angin sakal Atau bahaya menabrak karang Tapi Dengan diam di pelabuhan Kapal tidak akan menjalani tujuannya diciptakan Malah lama-kelamaan Akan dibiarkan dan terlupakan Nah Begitupun dengan alur perjalanan hidup manusia Ada hikmah dan tujuan dibalik diciptakannya kita ini So Untuk apa kita hidup? Setiap hari Mentari terbit Menyapa belahan bumi Menjadi sebab kehidupan Lalu terbenam di peratuannya dufuk barat Bukan untuk beristirahat Ia terbenam Untuk terbit Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika seperti itu Betapa bubazirnya dalam semesta ini? Dengan ragam penciptaan dan kehidupan Yang didalamnya tak terhitung Sia-sia belaka Seolah tidak ada Tuhan Yang maha berilmu Maha bijak Dan maha hikmah dalam mencipta Ini mustahil Akasiat kita tak bisa menerimanya Tidaklah kami Sia-sia menciptakan langit dan bumi Serta apa yang ada diantara keduanya Akuran Surat Aduhon Ayat 38 Apakah hidup kita siang dan malam Yang sebatas makan untuk tumbuh? Meraih impian dunia Menemukan pasangan Memiliki anak Menyiapkan anak untuk meraih impian Lantas kita menjadi tua Lalu mati berkalang tanah Meninggalkan semua apa yang kita dapatkan di dunia ini Lantas kita terlupakan Terkubur oleh waktu Tidak ada lagi kehidupan setelahnya Aduh Betapa singkat dan tidak bergunanya hidup ini Kalau begitu Jika demikian Hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tidak ada lagi kebahagiaan Yang patut kita dapatkan Jika nanti tidak ada Pertanyaan dan pertanggung jawaban Atas detik demi detik Ada hidup yang telah kita lalui Tidak ada reward Tidak ganjaran Dan tidak ada hukuman Tidak ada surga dan neraka Tidak ada keadilan setelah Kematian Lantas hidup ini untuk apa? Untuk apa semua yang ada ini diciptakan Jika kehidupan setelah kematian itu Tidak ada Jika manusia saja mustahil untuk merencanakan Dan membuat sesuatu Tanpa ada tujuan Apa mungkin? Allah subhanahu wa ta'ala yang mahimah Menciptakan kita semua ini tanpa tujuan Sobat Hidup ini agung Kita ada Bukan tanpa tujuan Ada nilai yang patut kita perjuangkan Afasibatum annama akhola kenakum Abasawwa annakum ilayna la turja'um Al-Quran surat Al-Muminun ayat 115 Sobat Kita semua akan kembali kepada Allah Pencipta kita Akan ada dua tempat untuk kita nanti Surga Negeri yang penuh dengan keindahan Nyaman Dan serba ada Atau neraka Penjara siksa selama-lamanya Mereka orang-orang beriman Merencanakan dan merenungkan Alam semesta ini Pasti bukan sia-sia belaka Pasti ada tujuan Dan akhirnya Lantas mereka pun berdoa Untuk terhindar dari akhir yang buruknya itu neraka Ya Allah Tidaklah engkau menciptakan langit dan bumi ini sia-sia Maha sucing kau Lindungilah kami dari azab neraka Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 Jadi Jika hidup pendorong kalian jatuh ke dalam keputus asahan atas kehidupan Maka Belajarlah untuk jatuh dengan punggung kalian Karena apa? Karena jika kalian jatuh dengan punggung kalian Kalian masih bisa melihat ke atas Dan bisa bangkit kembali Pada suatu hari ketika kami sedang ngopi-ngopi Salah satu teman kami berkata Life is a ride Not destination Hidup itu perjalanan Bukan suatu tujuan Perjalanan yang dimana harus ada Perpindahan Dan perubahan setiap harinya Ya hijrah istilahnya Memindahkan atau mengupgrade diri kita Dari yang buruk menjadi baik Dari yang baik menjadi lebih baik lagi Dan begitu pun seterusnya Tapi ingat Hijrah tidak semudah memesan makanan di Gohut Karena apa? Karena hijrah itu Butuh proses Proses Membutuhkan waktu Dan kita Membutuhkan waktu Sampai kapan kita ada di dunia ini Jadi Mulailah proses itu Dari sekarang Karena pepatah pernah mengatakan Lakukan yang terbaik pada detik ini Karena detik ini Adalah akibat dari detik yang lalu Dan penentu untuk detik yang akan datang Oh iya Satu lagi Jangan lupa Hijrah Bukan hanya berpindah Dan berubah Tapi harus ada Sesuatu dari kita Yang dikorbankan Dan ditinggalkan So Change your mind Syukran Terima kasih Bulan Ramadan Makannya kari Lebaran nanti Makannya kupat tahu Saya Ibn Al-Faduk Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!